Hai Youtube, selamat datang di Miss Last Vlog Di video kali ini saya sedang berada di Pura Ulun Danau Beratan Bedugul tepatnya di Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali Pura ini terdapat di tepi danau beratan di kawasan Bedugul, Bali Danau yang terletak paling timur di antara dua danau lainnya yaitu Danau Tamblingan dan Danau Buyan Yang merupakan gugusan danau kembar di dalam sebuah kalera besaki atau fitur vulkanik yang terbentuk dari jatuhnya tanah setelah letusan vulkanik Danau Beratan terbilang cukup istimewa karena berada di jalur jalan provinsi yang menghubungkan Denpasar dan Singaraja Serta letaknya yang dekat dengan Kebun Raya Eka Raya menjadikan tempat ini menjadi salah satu andalan wisata di Pulau Bali Di samping mudah dijangkau, Danau Beratan juga menyediakan beragam pesona dan akomodasi yang cukup memadai Di tepi danau terdapat sebuah Pura yaitu Pura Ulun Danu yang merupakan tempat pemujaan kepada Sang Hyang Dewi Danu sebagai pemberi kesuburan bagi kepercayaan umat Hindu Ulun Artinya tepi dalam bahasa Indonesia sedangkan Danu berarti danau Jadi Pura Ulun Danu artinya Pura yang berada di tepi danau tepatnya berada di tepi danau Beratan Bedugul Kawasan ini berada di dataran tinggi sekitar 1200 meter di atas permukaan laut Karena berada di dalam area dataran tinggi membuat udara di sekitar area Pura sangat sejuk dan terbilang dingin Jadi disarankan kalau ingin berkunjung ke sini jangan lupa mengenakan pakaian yang hangat ya Ada dua Pura tempat wisata Pura terkenal di Bali yang memiliki nama yang sama Yaitu Pura Ulun Danu Batur lokasinya di tempat wisata Kintamani dan Pura Ulun Danu Beratan yang lokasinya di area kawasan objek wisata Bedugul Pulau Bali sebagai destinasi wisata populer di Indonesia selain terkenal memiliki keindahan alam seperti pantai dan Danau serta sawah terasering juga dikenal karena memiliki banyak objek wisata Pura Bagi sebagian wisatawan asing merasa liburan ke Bali belum lengkap jika belum mengunjungi salah satu tempat wisata Pura yang ada di Pulau Bali Lokasi Pura di Bali tersebar di seluruh wilayah Ada Pura yang berada di daerah pegunungan, tepi danau, daerah perbukitan, area pedesaan, perkotaan, dan tepi pantai Dari sekian banyak wisata Pura terkenal di Bali yang paling banyak dikunjungi wisatawan Indonesia adalah wisata Pura Ulun Danu Beratan Bedugul, Bali Terima kasih telah menonton! Objek wisata Pura Ulun Danu Beratan Bedugul Objek wisata Pura Ulun Danu Beratan Bedugul sangat cocok untuk Anda kunjungi jika Anda menyukai arsitektur khas Bali Tata kebun dengan banyak jenis bunga dan lingkungan alam yang masih alami Pada saat Anda tiba di pintu gerbang masuk tempat wisata, Anda sudah dapat melihat candi bentar dengan keunikan arsitektur pura, suasana asri, udara sejuk, dan lingkungan yang bersih Selain itu, pada saat air danau beratan naik, Pura Ulun Danu Bedugul terlihat seakan mengapung di atas permukaan air danau Air danau beratan sangat jernih dan tenang Pada siang hari, kabut tipis mulai terlihat turun menutupi permukaan danau beratan dan area perbukitan Yang jadi daya tarik utama adalah dua pura yang lokasinya di tepi danau dan terlihat mengapung di permukaan air danau beratan Selain itu, foto dari dua pura yang terlihat mengambang di tengah danau beratan pernah ada di mata uang Rp50.000 Pura Ulun Danu Beratan dibangun pada tahun 1634 Masehi oleh Igusti Agung Putu atau Raja Kerajaan Mengwi di Bali Bagi kepercayaan umat Hindu, pembangunan Pura berfungsi untuk pemujaan Brahma, Wisnu, dan Siwa Untuk memohon kesuburan lahan pertanian, kesejahteraan manusia, dan kelestarian alam agar terhindar dari bencana Tempat pemujaan dibangun dari kayu yang bentuknya seperti pagoda Dengan jumlah 11 tingkatan pada area atap bangunan Keindahan arsitektur Pura juga ditambah dengan keindahan latar belakang perbukitan serta danau alami yang mengelilingi area Pura Terima kasih telah menonton! Akses jalan menuju lokasi mirip seperti perjalanan dari Jakarta menuju ke puncak Bogor Dengan kontur jalan menanjak, berkelok, dan mengitari area permukitan Terima kasih telah menonton! Tempat wisata Pura Ulundanu berat dan berdugul dibuka dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sisi kanan lokasi Pura terdapat dermaga kecil yang menyewakan perahu tradisional, speedboot, dan perahu angsa Terima kasih telah menonton! Dengan menggunakan perahu, wisatawan dapat melihat pemandangan danau dengan arsitektur Pura dari jarak dekat Anda juga dapat menaiki perahu angsa yang biasanya disukai anak-anak Namun Anda perlu hati-hati karena danau beratan memiliki kedalaman air hingga mencapai kedalaman 23 meter Selain itu, ada juga tempat penyewaan peralatan memancing di sisi kanan dermaga Tempat parkirnya pun cukup luas, tersedia juga toilet umum, kamar mandi, dan banyak juga restoran, kafe, vila, dan penjual cindera mata khas Bali di sekeliling area wisata Jika ada liburan bersama anak-anak, terdapat area bermain dan tempat duduk di sekitar area taman Terima kasih telah menonton! Waktu terbaik untuk berkunjung ke objek wisata Pura Tepi Danau Beratan Bedugul adalah di pagi hari sekitar pukul 8 pagi Karena belum terlalu banyak pengunjung yang datang, sehingga Anda memiliki banyak ruang untuk mengambil foto Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain itu, di pagi hari peluang hujan lebih rendah dan kabut jarang turun Pada saat musim ramai atau musim liburan Bali Yaitu sekitar bulan Juli, Agustus, dan Desember akan sangat banyak wisatawan yang berkunjung ke Pura Ulundanu Beratan Bedugul, Bali Jika kalian ingin berkunjung ke sini Curah hujan di area bedugul sangat tinggi karena berada di area pegunungan Jadi persiapkan baju hangat, payung, dan juga jas hujan ya Terima kasih telah menonton! Di seberang kawasan wisata terdapat masjid besar Al-Hidayah bagi teman-teman muslim dapat beribadah dengan husyu di masjid ini Demikianlah sedikit ulasan mengenai Pura Ulundanu Beratan Bedugul Yang dapat saya informasikan Semoga bisa menjadi destinasi dan tempat wisata Anda pada saat musim libur Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya Apabila ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, silakan tulis di kolom komentar di bawah Semoga video kali ini bermanfaat Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan ataupun pengucapan di dalam video Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!